. Manchester United melawat ke markas Newcastle United dalam pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris 2021-2022. Berlaga di St. James Park, Senin 27 Desember 2021 waktu setempat, kedua tim cuma bermain imbang 1-1. Manchester United kebobolan lebih dulu ketika pertandingan baru berjalan 7 menit akibat gol Alan Saint-Maximin. Tim tamu baru bisa menyamakan skor pada babak kedua, tepatnya menit ke-71, melalui pemain pengganti Edinson Cavani. Dalam pertandingan tersebut, Cristiano Ronaldo kembali dipercaya oleh pelatih Ralf Rangnick untuk tampil sejak menit awal. Namun, kapten timnas Portugal itu justru mati kutu saat bermain penuh di hadapan 50.000 supporter yang hadir di stadion. Ronaldo cuma melepaskan dua tembakan sepanjang laga dan semuanya tak mengenai sasaran. Terlebih, pemilik lima gelar Ballon d'Or itu juga tak melepaskan satupun umpan kunci. Ronaldo malah mengantongi satu kartu kuning dari sang pengadil lapangan karena pelanggaran kerasnya terhadap pemain tuan rumah, Rian Fraser. Namun penulis Skuauka, Muhammad Buth, menilai Ronaldo lebih layak diganjar kartu merah karena insiden tersebut. Dia tidak memberikan apapun untuk bertahan kecuali satu tackle mengejutkan yang bisa membuatnya diusir dari lapangan. Dia hanya memiliki dua tembakan sepanjang pertandingan, tidak ada yang tepat sasaran. Tulis Buth Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton, silakan ten Terima kasih.